Fakultas Da'wah dan Komunikasi Uwin Wali Songa Semarang melaksanakan pelantikan organisasi intramahasiswa dan seminar bertempat di Auditorium 1 Kampus 1 pada Selasa 22 Maret 2022. Untuk perbedaan pelantikan kali ini dengan pelantikan tahun kemarin yaitu untuk pelantikan yang tahun kemarin itu hanya sekedar pelantikan biasa dan perbedaannya untuk di pelantikan yang tahun ini kita juga mengambil seminar yaitu terkait kekerasan seksual dan juga kita mendeklarasikan terkait bagaimana ormawat dan sifitas akademik itu menolak keras adanya kekerasan seksual di kampus. Dihadiri oleh Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Bapak Ilyas Supena dan jajarannya serta kajur dari masing-masing jurusan terdapat 10 ormawah yang dilantik. Ya baik harapan saya sebagai Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi untuk ormawah yang baru saja dilantik. Harapannya di tahun 2022 ini mereka bisa menjadi mitra bagi seluruh pimpinan Fakultas Da'wah yang mampu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan para mahasiswa di Fakultas Da'wah dan Komunikasi. Mereka mampu meningkatkan prestasi baik prestasi akademik maupun non-akademik. Mereka juga mampu menjadi motor menjadi penggerak yang kritis yang konstruktif dan terus membantu dalam konteks pengembangan Fakultas Da'wah dan Komunikasi di tahun 2022 ini. Dengan mengambil tema organisasi mahasiswa sebagai epicentrum dialektis, dinamis, serta mewujudkan kampus bebas kekerasan seksual, diharapkan para peserta pelantikan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan berorganisasi. Harapan saya sebagai dema Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, pertama sebagai organisasi dan teman-teman KM, HMC maupun segala elemen yang ada di siwitas akademik dapat berkolaborasi, dapat jalankan tugasnya dengan baik dan nantinya dapat menjadi Fakultas Da'wah yang lebih maju, berdaya, dan profesional.